Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Byung tidak usah khawatir Mada bisa menjaga diri Byung Iya Mada pamit dulu Byung akan selalu mendoakan keselamatan kamu Mada mohon pamit Eang Mau kemana kamu Mada Mada ingin mencari gada sakti milik Bopo yang hilang Kalau sekalipun nanti Byung tidak mengizinkan gada itu menjadi milik Mada Mada akan tetap menyimpannya Untuk menjadi kenangan sejati dari Bopo Eang Kenapa Sepertinya Eang memikirkan sesuatu Tidak apa-apa Mada Pergilah Eang mendoakanmu Terima kasih Eang Mada mohon pamit dulu Aku kecewa pada kalian berdua Apa yang kalian lakukan kemarin Bukanlah menunjukkan seorang sikap satria sejati Ampun pamit Aku akui Aku mengambil tindakan yang gegabah Tapi dibalik ini semua Aku mempunyai alasan Aku hanya tidak ingin maja pahit Dirong-rong Oleh para pendekar hitam Bukankah aku sudah menyuruh kalian untuk menunggu perintah Dan kau Anablam Ini adalah tindakan kedua kalinya yang kau lakukan Tanpa sepengetahuanku Ampun pamit Tapi aku hanya bermaksud untuk meminta Kakang Lawe kembali ke istana bersamaku Aku harap ini adalah kejadian yang terakhir Aku tidak mau para penggawa bertindak sendiri-sendiri tanpa perintah Sekarang Kembalilah bertugas Sendi gogok pang Ada apa anak? Apa yang kau rasakan? Sakit gogok Kamu kan kesatria yang hebat Kamu harus kuat menahan semua ini kebu Irang Iya Iya gak Bajul? Iya Sepertinya Aki harus melakukan sesuatu Ki Kasian kebu Irang Ki Ya Bu Iya Ki Aku juga Ngetegang lihat ini Ki Apa yang harus aku lakukan? Aku kakik Aku kakik Aku kakik Aku kakik Menyembuhkan kebuiranmu. Iya, aku harus menculiknya. Dan menyuruhnya untuk menyembuhkan anakku. Naraya pada. Suruh kendera. Aku butuh bantuanmu. Aku tidak mau membantumu. Kalau begitu, aku akan memaksa kamu. Menyerah. Atau keluargamu tidak bisa melihatmu lagi. Apa yang kau inginkan suruh kendera? Aku minta kau untuk menyembuhkan anakku. Jadi, kebu Irung bersamamu? Iya. Sekarang ayo ikut. Tidak. 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 Tidak mau ke mana-mana. Kita hanya mau kemana! Iya.. Kemana ya? Hehehe Bojol Apa? Kita ngerampok Kita ngumpulin harta yang banyak Terus kita kabur dari Kisuro Dan Setan Kojer Iya Bener banget Tumbek kamu pintar Ayo sekarang Ayo Bu Kita pergi dulu ya Ayo Bar Mau kemana kalian? Enggak Kita gak mau kemana-mana Cuma mau keluar cari angin Ki Panas disini Ki Bener Ki bener Kalasan Pasti kalian ingin meninggalkan gubuk ini kan? Enggak Enggak Ki Enggak Hehehe Ah Sudahlah Sekarang kalian berjaga-jaga di depan gubuk sana Udah tau jika ada orang kerajaan yang mendekat Iya Ki Ayo 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 Hubatian Bagaimana keadaan anakku? Keadaannya semakin parah. Maksudmu, anakku sudah tidak bisa diobati lagi? Bisa, tapi luka yang diteritanya hanya bisa disembuhkan oleh bunga Seroja Putih. Katakan, di mana aku bisa mendapatkan bunga itu? Cukup jauh Surogendro, di kaki Bukit Mahameru. Aku tidak berdua, yang penting anakku bisa sembuh. Kamu tak akan bisa mengambil bunga Seroja Putih itu. Apanya yang tidak mungkin? Aku ini seorang pendekar pilih tanah. Kau mengecilkan ilmu kanuragan yang aku miliki. Tidak suruh kendera. Tapi kamu tidak akan bisa mengalahkan kalajengking raksasa yang menunggu bunga Seroja Putih itu. Kalajengking raksasa? Ya, kalajengking raksasa itu hanya bisa dikalahkan dengan senjata ganda sakti milik Jawang Kati. Tidak ada sakti. Tidak ada sakti. Tidak ada sakti. Tidak ada sakti. Ndoro ya? Ndoro? Itu ada apa, Mbok? Saya juga tidak tahu. Ndoro? Bahaya, Ndoro? Ayo kita pergi, Mbok. Ndoro! Ndoro Putri! Tolong! Ndoro Putri! Ndoro! Ndoro! Paman, apa yang terjadi? Ada manusia raksasa yang mengamuk, Nd. Apa raksasa itu membawa gada, Paman? Bener, Nd. Justru gadanya itu yang berbahaya. Dia pergi kemana, Paman? Perginya ke arah sana, Nd. Betul, ke sana, Nd. Baiklah, Paman. Saya permisi dulu. Nd, jangan ke arah situ! Berbahaya! Aneh sekali ya, anak itu! Aduh! Cari mati kali itu, anak. Iya! Berbahaya! Kejajan aja yang bisa menghentikanku! Lepaskan gada itu, karena gada itu bukan milikmu! Apa pedulimu bocah tengik, aku menyukai benda ini Kamu tidak akan kuat memegangnya Apa maksudmu, apakah kau tidak melihatnya kalau aku semakin kuat dengan benda ini Aku hanya ingin gada itu, gada itu hanya membuatmu jadi jahat Diam kau bocah tengik, hadapi aku Mau apa kamu suruh kendraan? Katakan di mana kau menyimpan gada sakti milik Jongkati Untuk apa kau menanyakan gada itu? Aku membutuhkannya untuk mendapatkan bunga seroja putih yang dapat menyembuhkan anakku ke Buir Aku mohon Lailan, aku tidak mau kehilangan anakku Kau harus membantuku Lailan Tapi gada itu sudah tidak ada di tanganku Mada sedang mencarinya Mada, puteraku Bangunlah anak Bangunlah puteraku Bopo Gimana ini Bopo? Apa Mada sudah meninggal? Belum puteraku Umurmu masih panjang Masih banyak musuh-musuh yang harus kamu kalahkan Tapi Bopo Mada tidak bisa mengalahkan jurang grawa itu Karena gada itu ada di tangannya Ada kalanya Kamu harus bertarung dengan menggunakan akal puteraku Maksudnya apa Bopo? Taburkanlah pasir ke mata jurang grawa Kemudian rebut gada sakti itu dari tangannya Bopo 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 Syukurlah Paman datang Aku mencemaskan Mada Paman Apa yang terjadi dengan Mada? Suruh Gendro mencari Mada Dia menginginkan gada sakti Milikkan emas Jawa Angkati yang sedang dicari Mada Aku takut Paman Aku takut dia menjebak Mada Dan mengambil gada itu Tenanglah Leland Aku akan mencari Mada Dan melindunginya Terima kasih Paman Kau harus membantuku Membantumu? Ya Aku berencana mencari Gajah Mada Dan mengambil gada sakti milik Jawa Angkati Gada sakti? Apa untungnya buatku? Hahaha Ambillah Dan bantu aku Setelah anakku sembuh nanti Kita akan memperkuat barisan rencana kita Apalagi Setelah gada sakti itu kita miliki Baiklah Gendro Pasti aku akan membantumu Raksasa Raksasa Gada itu Aku harus mengambilnya Jelaka 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 Hei Itu gada milik Bopoku Serahkan Hmm Semua yang sudah kukan Adalah milikku Kau tidak akan pernah bisa merebutnya Atau Kau ingin menjadi santapan malamku Aku akan mengambil gada itu dengan cara paksa Coba saja kalau kau berani Akan ku hancurkan kau Akan ku Bapak Tengah Selanam Akan ku Tengah Terima kasih telah menonton! 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 Tata, apakah kamu sudah menemukan Nyiklawi? Iya, aku menemukannya. Terus, apa yang terjadi? Aku bertempur dengan dia. Aku mengalahkan dia. Tetapi dia hanya seorang Jelmahansi Luman yang mahir ilmu malih rupa. Dan dia kabur. Ceritamu seperti dongeng, kakak. Orang hanya menginginkan bukti. Dan kamu tidak bisa memberikan bukti. Aku memang tidak memiliki bukti. Tapi aku memiliki saksi. Ampun, Gusti. Mohon maaf jika saya lancang. Tadi tidak sengaja saya mendengarkan pembicaraan Gusti Lawe dan Gusti Anabrang. Ya, sama seperti Gusti. Saya pun tidak percaya dengan dongeng murahan itu. Alayuda. Dia membawa saksi-saksi yang melihat kejadian itu. Saksi bisa dibeli, Gusti. Kamu yakin dengan apa yang sudah kamu katakan? Iya, Gusti. Jelas. Karena sepertinya Gusti Lawe sudah kehabisan akal untuk menaikkan pamornya. Dan asal Gusti tahu. Semakin hari semakin terlihat ketidaksukaan Gusti Lawe terhadap Gusti Anabrang. Jangan sampai Gusti menyesal nantinya. Kena kamu Anabrang. Saya yakin malam ini kamu pasti susah tidur. Karena memikirkan ucapan saya tadi. Paman Genro tidak akan mampu melawan paman Singolawung yang memegang gada itu. Menurut perkiraanku. Gada itu jatuh tidak jauh dari sini. Sinar apa itu? Aku harus bisa menemukannya. Gada itu harus aku temukan secepatnya. Berikan gada itu. Karena gada itu adalah milik bopoku. Oh, jadi gada sakti ini milik bopomu. Kesatria macam pahit yang gagah berani itu. Jaya yang gada itu. Seharusnya aku tidak mengatakan itu. Jaya yang ganti. Aku merasa bangga. Singolawung memang selalu ada dalam keberuntungan. Lawung, cepat berikan gada itu. Anakku sangat membutuhkan gada itu. Lalu apa hubungannya Genro dengan anak kamu yang sudah sekarat dan memati itu? Tidak ada hubungan. Kurang ajang. Cepat berikan gada itu, Lawung. Tidak. Aku habisi jawamu. Ayo. Kalau kalian benar-benar punya nyali, ambil gada ini. Baik. Jangan paman Genro. Paman Genro tidak akan mampu melawan paman Singolawung yang memegang gada itu. Paman, serahkan gada itu. Gada itu akan berbahaya bagi paman. Oh, poca bagus. Jelik-jelik kamu coba nipu paman. Hahaha, sudah mempun paman lagi berbaik hati. Mendingan capakus minggir. Minggir. Tidak. Jelik mulai menjengkelkan berbanyak. Memaksa aku untuk berbuat kasar. Minggir. Tidak. Apapun caranya, gada itu harus kembali ke tanganku. Hahaha. Gada sakti. Ayo. Siapa lagi yang berani yang mau mencoba merebut gajah gue ini? Maju. Oh. Hahaha. Hahaha. Gada aku melampak sakti. Hahaha. Hahaha. Puran di paman lawang. Terima kasih telah menonton 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 Ambil semua hartanya, jangan disisai, hayo! Singolawung, kasih berani dia bikin mulai. Gada milik Jabongkati, kenapa gada itu bisa berada di tangan Singolawung? Singolawung! Nambi, kebetulan sekali kamu datang Nambi, aku sekalian ingin mencoba senjataku yang baru. Hentikan kejahatanmu! Apa? Aku tidak akan pernah berhenti Nambi. Kalau kalian berani sama aku, maju, ha, 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 maju kalian semua, agar aku habisin kalian. Tapi, lihat Nambi ini Pemandangan yang Indah Yang sangat menjenakan buat aku. Ha, 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 ha. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Menurut kamu, gelas ini terisi air separuh atau kosong separuh? Apa bedanya, Biung? Cara kamu memandang sesuatu, Nah. Orang besar memandang sebuah kekalahan sebagai suatu pelajaran. Dia tidak akan meratapi kekalahan, tapi dia akan bangkit dan terus berjuang sampai berhasil. Dia tidak akan melihat si buruk dari sebuah kekalahan. Jadi, apa yang harus Mada lakukan, Biung? Teruslah berjuang, Nah. Biung akan mendukung Mada. Iya, Mada. Biung akan selalu mendukung kamu. Biung percaya, kamu adalah anak yang hebat. Terima kasih, Biung. Jika ingin memang jalan hidup Mada, maka aku akan ikhlas. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menyerah itu artinya melepaskan emas. Ya sudah, lain kali kita teruskan pertarungan ini. Dia menipu, tapi aku tidak akan menyerah. Aku akan terus mengejar dia, sampai aku dapatkan keadaan sakit. Kakak ngelawih. Maknanya, maaf aku mengganggu waktu kamu sebentar. Tidak apa-apa. Apa ada masalah penting, Kang? Ini soal gada milik Almarhum Jawangkati. Dengan gada itu, Jawangkati membahasmi semua musuh-musuh medan perang. Dan dengan gada itu pula, Jawangkati mengukir kejahatan Majapahit. Memangnya apa yang terjadi, Kang? Mada sedang mencari gada itu. Jadi sekarang Mada sedang berusaha untuk mengambil gada itu? Iya, Kang. Dia pamit untuk mencari gada itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sekarang gada itu tidak ada pada Mada? Mangeran, gada itu sekarang ada pada orang lain. Gada itu ada pada Singolawung. Singolawung? Lalu bagaimana dengan Mada? Apa Mada baik-baik saja, Kang? Aku juga tidak tahu, Mangeran. Justru aku kesini untuk menanyakan kepada Mada. Karena Singolawung menggunakan gada itu untuk membuat keonaran dan membunuh orang-orang tak berdosa. Jawangkati menitipkan gada itu untuk putranya. Untuk membuat kedamaian. Sekarang gada itu malah membuat keonaran bagi kerajaan. Maafkan aku, Kang Mas Jongkati. Aku telah mengkhianati keinginan kakak. Aku telah menolak takdir anak kita. Tapi sungguh, aku melakukan ini karena aku tidak mau kehilangan orang yang aku cintai untuk kedua kali ini. Bukan karena yang lain. Cukup, Mangeran. Sekarang putramu pasti sedang berusaha untuk mencari gada itu. Berharaplah, Mada berhasil merebutnya dari Singolawung. Anakku, Gajah Mada. Dia sedang menghadapi masalah yang besar. Kakak Lawen, tolong bantu Mada. Tolong bantu Mada untuk mendapatkan kembali gada itu, Kakak. Kamu tenang saja, Mang Rani. Aku akan membantu Mada dengan seluruh kemampuanku. Terima kasih, Kakak. Barang jarahan kita saat ini. Banyak sekali, Ging. Tentu saja. Karena sekarang tidak ada lagi orang yang berani menghalang-halangi kita. Betul, Ging. Kalau seperti ini terus, kita bisa cepat kaya. Bukan hanya sekedar kaya. Tapi sebentar lagi, kita akan segera memuasai macam ahli. Berkat gada ini... Bula bisa hancurkan musuh. Harap menggawal, sama mana aku libas ke... Kenapa kita tidak bunuh saja, Ging? Buk, Blok. Ada yang tahu? Kenapa aku tidak bunuh? Saya tidak tahu. Tidak, Ging. Buk, Blok. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Supaya dia segera laporan ke istana. Kemudian, Rabu Kertarajasa akan menangis tepingmu. Dia akan musik. Mengerti? Beruntung Singolawu, kamu bisa mendapatkan Gada Sakti ini. Karena kamu Gada Sakti, aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Gada ini benar-benar Sakti. Sudah saatnya kita balas dendam. Maksud kamu? Balas dendam apa? Balas dendam terhadap setan Koger dan Surokinro. Apa lagi lupa? Mereka berdua telah semena-mena terhadap Giswaki. Ya, ya, ya. Bentar kamu. Saatnya aku berikan balas dendam sama Surokinro. Suro Gendero dan Setan Koger. Selamat menikmati rasa sakit hatiku, Koger. Gendero. Maka ku libas habis kalian. Terima dendam kesumatku. Suro Gendero Koger! Tengah muda! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton